Dan selanjutnya kita ke informasi kuliner khususnya kudapan. Nah, rujak buah yang pakai bumbu kacang mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jika rujak buah disajikan dengan es krim? Karena di Kabupaten Tegal ada rujak serut bumbu kacang dengan topping es krim yang nikmat. Betul sekali. Jadi segar-segar manis gitu ya. Nah, masih dari yang segar-segar dan manis-manis, ini ada juga es coklat legendaris di kota Pekalongan, Pemirsa, yang sudah buka sejak 1960-an dan selalu laris manis di cari pelanggan. Nah, kira-kira apa ya yang membuat si es coklat ini spesial? Berikut kita simak informasinya. Bagaimana jadinya jika rasa manis dan dinginnya es krim berpadu dengan rasa pedas dan asam dari rujak? Ini dia, rujak es krim. Jajanan unik ini bisa dijumpai di Jalan Raya Tangkil, Desa Mindaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Afif Mustaim mendapat ide ini setelah berjualan rujak serut dan rujak potong selama setahun. Ia berpikir untuk berinovasi agar dagangannya bisa laku. Afif pun mencoba mencampurkan es krim ke dalam rujaknya. Cara pembuatannya terbilang cukup mudah, yakni dengan membuat bumbu rujak dari kacang goreng, cabai, dan garam yang ditumbuk menjadi satu. Setelahnya tambahkan pisang kelutuk dan tumbuk bersama gula jawa. Berikutnya, bumbu rujak disampur dengan buah-buahan yang diparut. Kemudian pada gelas sajikan es krim, tambahkan rujak serut yang sudah diolah, dan tambahkan kembali es krim pada bagian atas. Untuk satu porsi rujak es krim dijual dengan harga 8 ribu rupiah. Dalam sehari, Afif bisa menjual 40 hingga 50 porsi rujak es krim. Sementara pada akhir pekan, penjualan bisa mencapai 70 porsi rujak es krim.